Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Warawiri Warat Hari ini saya mewakil dari tim konten Dari pagi Iban Warawiri Warat Saya sendiri sebagai ketua umum dalam pagi Iban Sedang hari ini sedang menghadiri acara maulid nabi Di kondok pesan klan Irfa Yang berletak di wilayah Tambun Utara Beralamat di Pisangan Baru Sudah hadir bersama saya disini Bapak Ustaz Istihori Selaku sebagai ketua dari kondok pesan klan Irfa ini Pak Ustaz saya mau nanya-nanya ini Pak Ustaz Ini pesan klan ini sudah berdiri sejak berapa lama ya Pak Ustaz? Kalau sejarah pesan klan ini Yang dirinya perintisan dari orang tua Sekitar kurang lebih 30 tahun 30 tahun Cuman secara pribadi saya menanjikan Secara pribadi atau secara tercatatnya itu Sudah hampir 7 tahun Alhamdulillah Dengan santri-santrinya berapa banyak kira-kira Pak? Kalau total keseluruhan Yaitu kurang lebih ada 35 30 Yang disebut dengan bukan santri mungkin atau santri kalong Karena disini metode-nya metode salah fia Khusus untuk belajar mengaji Ada pun sekolah itu diluar daripada pesan klan ini Oh gitu ya Itu santri-santrinya itu Cewek cowok atau hanya khusus cowok atau cewek? Hanya khusus cowok Cowok ya Kegiatan-kegiatan yang Kerap dikerjakan di pesan klan ini Apa yang menjadi prioritas dalam kegiatan sehari-harinya? Kalau prioritas kita yang pertama Al-Quran Yang kedua sesuai dengan background saya Yaitu Nahu Shorok Yang dikuatkan nanti dengan kitab kuning atau kitab plastik Atau kitab gunung Yang seperti ditajari oleh pesan klan-klan salafia Umumnya Berarti sudah lumayan lama ya Sudah hampir 7 tahun tadi ya Jadi sahabat malayu barat Bagi sahabat yang ingin Saya tersembahkan Bagi sahabat malayu barat Apa yang sekiranya Kita ingin untuk Menambah wawasan ilmu keagamaan Ingin menambah wawasan Ilmu penggajian Silahkan datang ke Kondak Pusat dan Bagi sahabat Nanti akan dikasih tahu sama Pak Ustaz Apa yang akan dijalankan di Pondak Pusantan ini Berarti sudah Berarti banyak ya Pak Ustaz Pendiri-pendiri Pondak Pusantan ini ya Yang lebih utama itu orang tua saya Orang tua Yang sudah wafat atau meninggal Sekitar 100 hari sebelum Menjidupkan hari Selalu nanti tanggal 21 Itu 100 hari ini orang tua saya Ayah saya Jadi saya cuma sekedar menjadikan perjuangan beliau Karena kalau beliau bukan ibarat katanya mas Masih ngaji biasa ngaji dekar Itu disebut pesantren Alhamdulillah Setelah saya keluar dari pesantren Dari Pondokan saya Saya melakukan perjuangan orang tua saya Dengan cara mengikuti arahan-arahan dari pemerintah yang ada Untuk Pondok Pusantren ini sendiri Itu sudah statusnya diakui Atau disamakan atau apa Dengan pesantren-pesantren yang lainnya Apa gimana Pak Ustaz Alhamdulillah Untuk administrasi kita sudah Ada Akhlukoparis Kemen Humham Dan izin pendirian Pondok Pusantren Alhamdulillah Alhamdulillah Pondok Pusantren ini Walaupun salah fiyah Atau metodenya Metode sederhana Atau tradisional Tapi sudah diakui oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia Kementerian Agama Baik Kabupaten Maupun Provinsi Karena kami juga punya wadah Setiap Pondok Pusantren Yang sudah terdaftar Di Kementerian Agama Baik Kabupaten Ataupun Provinsi Ataupun Pusat Itu nanti sudah ada Grup WA-nya Oh gitu Alhamdulillah Kita sudah punya grup WA FV Kabupaten Bekasi Arinya Forum Kondok Pusantren Kabupaten Bekasi Yang total Sekabupaten itu Yang sudah terdaftar Yaitu kurang lebih 285 Dan Alhamdulillah Satu tamu utara Ada 13 Dan Alhamdulillah Kondok Pusantren Kondok Pusantren Di Tingkat Desa Baru Satu Kondok Pusantren Alhamdulillah Sahabat Wari Wari Cukup Cukup menenang Atau cukup bersejarah Juga Kondok Pusantren Jadi Cuman mungkin Dengan Dengan Kerja Tidak Sama Tim Dan teman-temannya Mungkin Jadi Kondok Pusantren Ini Tidak terlihat Megah Atau Tidak terlihat Bagus Makanya Dengan Hadirnya Kami disini Insya Allah Insya Allah Dari Sahabat Wari Wari Bahkan Dari Teman-teman Di Luar sana Yang Sekiranya Hatinya Tergerak Ingin Bersodakoh Berimpak Membantu Pembangunan Kondok Pusantren Ini Kami persilakan Dan kami Fasilitasi Akan nanti Kita sampaikan Ke Pak Ustadz Jadi Untuk Sahabat Warawi Warat Yang ingin Berdonasi Atas Pendiriannya Kondok Pusantren Ini Silahkan Layankan Email Atau Telepon Atau WA Ke Nomor Pagulipan Warawi Warat Akan Kami Fasilitaskan Ke Kondok Pusantren Irvai Oke Cukup Sekian Pak Ustadz Terima kasih Hapsan Sampai 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 Disini Sampai Sahabat Warawi Warat Acara Yang Sudah Terbilang Hebat Sudah Terbilang Megah Buat Bagi Saya Mengadakan Maulid Nabi Di Kondok Pusantren Salah Satu Di Tanggung Utara Tetap Di Pagulipan Warawi Waradok Isinkan Ayah Isinkan Ibu Menakan Kami Pergi Berjuang Di Bawah Bibaran Benderah M Majulah Ayah Maju Serba Serbu Terima 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 kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.